assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya gecak muncul terima kasih sudah ngeklik video ini jangan lupa untuk like share comment subscribe serta nyalakan loncengnya guys oke di sini ada sebuah kiriman request kepada saya nasi ambeng nasi ambeng warisan Jawa Selangor maksaleh cari makan oke nah disini dari channel destinasi TV guys ini bule ya Masya Allah oke langsung saja guys kita upload videonya saya sudah penasaran warung ibu nasi ambeng kena Malaysia mengikut negeri-negeri jadi untuk episode saya berada di warung ibu nasi ambeng tanjung karang nasi ambeng Wow ini kayaknya enak banget guys Oh ya 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 Oh sedapnya maksaleh saya cari makan nasi ambeng ambeng sorry lambat boleh boleh saya duduk boleh silakan sorry datang ambak Oh dah nampaknya dah start masak dah so apa yang kita nak masak woi lancar sangat eh masalah ni dah lama eh dekat Malaysia sambal goreng tu dalam nasi ambeng dia satu nasi ambeng 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 dia kena ada tu sambal goreng mie serunding ayam goreng ini kalau kat sini nasi berkat eh kalau saya tengok tadi tuh ada ada apa eh serunding lepas tu ayam rempah macam tu sini kiri api gula garam agar sikit kemudian asam jawa ah ok 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 macam ni lah ok ini biasanya kalau ada acara kalau di Indonesia kayaknya guys oh ini tak ada kita dua-dua orang ke ok anak ayah ni anak empat tak ada seorang begitu maksudnya oh tak ada seorang so memang masak macam ni hari-hari hari-hari itu saya bangun seawal pukul 5 awal pukul 5 saya buat benda-benda ni blender semua kemudian saya gerak pergi pasar beli barang-barang so fresh tu memang setiap hari macam tu everyday everyday untuk buat nasi nasi ambeng ambeng orang lain tak mampu susah nasi ambeng ni apa nasi ambeng sebenarnya dalam tu maknanya nasi ambeng tu nak nasi syukuran rahmat kita kan sama-sama makan sikit demi sedikit kalau tak habis kita bawa balik orang rumah pun boleh makan ok tapi sekarang kita mini nasi ambeng kecil habis dah satu pinggan seorang tu habis dia oh so dulu dia makan macam dalam 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 ayam dia oh wow mani tak ok nak kacau macam ni ok yang tu cili tu tengah cili api bukan cili cili api tu kita masakkan kecap kecap ni kecap kecap biasa lah ok kecap manis lah kalau kecap yang hitam tu nanti hitam sangat ni sedikit air asam oh ni air asam sedikit santan jadi nasi ambeng tu memang hidang dalam dulang lah dalam talam sekarang dia dah orang tak habis saya buat kartu nasi ambeng untuk dua orang makan ada kecil atau untuk seorang makan pun ada yang empat orang tu tunggu order lah bila kenduri ke kita tunggu didik nanti kita masukkan itu jadi makanan makanan berasal dari mana saya tak tahu ini turun-temurun saya mak saya yang ajar macam ni macam ni lah tapi saya lahir di sini mak saya pun lahir di sini mak dia pun yang lahir di Endone tu oh dia Indonesia tak tahu memang sini pun ada Endone pun ada jadi dia makanan jawa lah tu boleh kata nasi ambeng ni boleh boleh ok sorry nanti dia tunggu didik bosong nanti ya memang leceh lah dia punya prepare-nya banyak barang nak buat soun, cili, bawang cili bawang iya banyak ni soun ok lepas tu cili nak kacau kacau ok tukang kacau ada tak apa oh cili bawang semua ok ok waj dah nak masuk tu semua hari ni cuti sekolah kena banyak banyak benda banyak anum lah buat dia tapi ni dah nampak cantik sikit sebab ada wunah-wunah ni oh apa tu dan ni apa ni pucuk tahu kering tu pucuk oh tahu kering pucuk yang berat tak apa udara kering ok tunjuk macam mana oh kena pecahkan dulu ok paham-paham kesian dia besar sangat kentang di mesin dulu saya ada mesin kentang ok kemudian dipotong dan digoreng so yang ni apa apa yang ni sorry pucuk pucuk apa pucuk tahu kering tahu kering so ni sebelum goreng sebelum goreng ok so bila dah goreng dia jadi macam ni macam kerepek sikit kan tapi tak sedap sebelumnya tak sedap oh kena masak lah dia kena benda tadi tu bumbu-bumbu ni baru dia sedap kan masalah ni sedapnya ni oh dah sekejap dia dah masak itu sebab dia dah bila dah mesra dia dah elok semua ok lah boleh cakap bahasa Jawa boleh saya cakap iso boleh ajar saya sikit boleh boleh ya saya memang cakap Jawa hari-hari saya cakap Jawa ok oh iya ke so ab ajak saya satu dua perkataan apa dia contohlah macam apa jom makan ke kita makan ayo mangan ayo mangan 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 dia tu dah Jawa ok monggo neti jawa harus apa tu monggo neti neti ok monggo tu apa monggo tu silakan makan silakan yang lagi satu tu neti neti makan makan monggo neti monggo monggo neti tulis ayo ngombe apa dia ayo ngombe ayo ngombe ngombe drink monggo neti monggo neti silakan makan ayo ngombe ayo ngombe 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 dia susah Jawa ni dia susah sebab anak saya ada empat dua pandai so boy tadi padai lagi dua tak pandai dia kena banyak cakap iya tapi macam mana kalau mak ayah dia balik mak ayah cakap Melayu ambillah so ni dah siap lah eh masak lah boleh makan tak hilang lah Jawa yang tu Jawa juga cakap Jawa no saya tak faham saya tahu apa yang tadi tu je mangan mongbe mongbe tu kena belajar ok surin si oh cuba tahu cuba kentang cuba tembel rasakan boleh rasa boleh 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 ok refresh refresh pedas ke pedas sikit-sikit lah cili je cili main-main je cili mahal mana nak saya nak bubur yang banyak tak boleh nice nice sepuluh saya tak pernah makan sambal boleh tak pernah makan selama orang inggris ada china ada india ada semua ada semua boleh makan pedas manis manis ada manis tu pedas ke tak ok saya kerau pedas sangat tak boleh tapi yang ni just nice memang dah boleh makan tapi tak nak makan manis sebab nanti nak makan sekali dengan set nasi amban tu yang full set tu ok jadi terima kasih tempoh saya masuk dapur ajak saya masak sikit tapi saya malu dapur saya buruk tak apa memang macam ni ok kebersihannya hari-hari cuci bersih tapi yang penting dapat tengok proses masak-masak yang banyak ni nanti kalau saya tak keluar cakap dengan anak saya je dan terima kasih awak datang semua ok terima kasih ajak saya ok oh makcik ni memasak semua ok ok ini restoran tadi saya dah belajar sebesedikit tentang proses penyediaan nasi amban terutamanya sambal goreng sekarang ni dah sampai masa untuk makan satu dulang nasi amban so jom kita ambil lepas tu kita makan Aika macam mana nak ambil ni ambil satu dulang terus ini untuk amban set kahwin untuk orang makan dia sekali set air ok ayamnya sekali ada dua lah ayam goreng dan kicap ok ada dua ini sambal sendin sambal goreng ini air kicap dan goreng ok so ni memang untuk dua orang makan lah memang makan dalam dulang macam ni ok ok yang lain biasa dia dalam lebih banyak guys masak tadi jadi fresh lah sebab hot from the kitchen jadi inilah nasi amban yang ada dekat sini namanya nasi amban kawin sebab memang dia hidang untuk dua orang makan macam biasalah saya tak pernah makan nasi amban macam ni macam banyak sangat memang sesuai untuk dua orang rasanya tiga orang pun boleh makan nak cerita sikit pasal harga untuk set ni sekali dengan air dua harga dia 20 ringgit dan saya dah masuk dapur tengok proses nak buat nasi amban ni dia sebenarnya bukan senang bukan mudah dia sebenarnya proses yang remeh nak menyediakan nasi amban macam ni so sebelum makan nak tengok apa kita ada dalam ni so dekat sini ada sambal goreng walaupun namanya sambal dia memang nampak unik tersendiri sebab betul dia ada sambal dalam tu yang dapat nama sambal tu tapi kalau biasa sambal nasi lemak ni bukan ni ada kentang tahu bihun cili semua tu ada so yang tu sambal goreng lepas tu kita ada nasi nasi putih dua mangkuk so dekat sini belakang kita ada mie mie goreng sedap tu so yang tu boleh kata agak unik juga makan nasi dengan mie dalam satu pinggan satu dulang macam tu kat tengah ni kita ada serunding kelapa dan ayam dekat sini dia bagi dua kita ada satu ayam goreng dekat sini dan lagi satu ayam masak kicap yang setiap ayam masak kicap so hari ni untuk series masak kicap makan akan jadi kali pertama biz makan nasi apa lagi jom kita makan tak semestinya kena gaul semua tapi kita makan satu persatu macam dia laut lain tapi kalau nak gaul semua sekali bolehlah suka hati korang nak makan macam mana jom kita tak ayam tapi macam mana ni jadi kita ambil serunding sikit lepas tu sambal goreng dengan nasi minta maaf lah kalau cara di makan ni macam comok sikit dan apa macam ni lapar guys ni memang sedap dekat Indonesia pun yang masak macam ni sedap semua rasa dia pun macam kalau ada kenduri ke ada kahwin apa semua pasti ada ada acara macam ni kalau dekat kampung-kampung tapi kalau perkotaan biasa lagi rasa tu sama sebab ni memang baci yang masak tadi tu satu yang boleh cakap dia manis masam pedas manis ada masam tu ada sebab dia ada asam jawa dalam tu dan rasa pedas sebab memang ada cili dalam resipi tu tapi bukan pedas sangat sebenarnya pedas memang boleh layan lah yang ni menarik juga kombinasi kentang bihun dengan apa tahu dengan tempe bukan bihun soun bihun lah soun haa betul ok ok lepas tu dia ada macam bihun tapi dia bukan dia so sohun betul sohun soun 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 so sekarang ni please nak cuba ayam kecap suunding dengan nasi wow ayam kecap ni sedap alamak tadi bila ambil set nasi ampeng gulang ni dari akak tu confident we cakap boleh habiskan tapi dah makan sikit pun dah mula rasa kenyang jadi sebelum nak teruskan nak suruh semua orang yang tengok video ni kalau belum subscribe Destinasi TV boleh subscribe jangan lupa on notification dan kami ada macam-macam giveaway semua khas untuk subscriber so jangan lupa subscriber ayam nasi nasi bunding sikit sedapnya aduh saya suka ayam kecap ni sebab dia rasa manis lah rasa kecap kecap manis dan bila makan dan bila makan dengan nasi tambah serunding sikit memang dah cukup satu rasa yang sedap lah yang benteng manis lah saya memang suka bila manis macam ni dan satu saya sedar pasal nasi embeng ni kita kena pandang setiap satu macam satu hidangan yang lain contoh sambal goreng tu makan sambal goreng ayam kecap makan ayam kecap ayam goreng dengan nasi makan macam tu mie goreng makan macam tu empat rasa dalam satu dish macam ni yang tu menarik menarik juga aduh jadi akhir sekali nak cuba mie goreng yang jauh beza dengan nasi serunding semua tu nak cuba mie goreng dan rasanya ni kali pertama Riz makan mie goreng pakai tangan lah so minta maaf kalau comok sikit makan kita ambil makan dan yang mie goreng tu boleh kata bagi saya tambah yang pedas kalau sambal goreng tu manis ayam kecap tu manis serunding tu manis mie goreng tu bagi dia rasa yang pedas yang rasa kiri tu rasanya dia lebih kurang dengan mie goreng yang kita makan untuk sarapan kita makan mie goreng memang mie goreng lah sebiji macam ni tapi apa yang membuatkan dia unik adalah dihidang dalam set nasi dan makan mie goreng sekali dengan serunding rasanya jarang lah dapat makan macam tu sedap mestilah serunding tu makan dengan apa je sedap jadi semua orang yang tengok video ni jangan risau walaupun kita habiskan semua dekat sini risaukan tumpus dan bekat dengan orang dekat ofis sebab kalau ikutkan nasi ambeng tu memang jenis makan banyak besar macam ni lepas tu bungkus bawa balik rasanya itu sahaja untuk episode hari ni memang so not lah inilah video risuka nak buat nak masuk dapur nak jumpa dengan makcik nak tengok resepi nak makan makanan tradisional jadi terima kasih semua yang tengok video ni jangan lupa subscribe Desenasi TV dan kita akan jumpa episode maksali cari makan selangor selepas ni makan sikit je dulu boleh ok guys lapar guys kawan-kawan mesti lapar lah tengok video ni kan ok ok terima kasih terima kasih dah buat saya ngiler lapar lah ni nak sangat lah ni kalau kat sini guys macam nasi berkat kalau kat sini tu nasi memang dia kalau ada acara kahwin ataupun ya kenduri arwah dan lain sebagainya rata-rata kalau kampung dekat sini tu dia buat nasi ambeng ni kalau di Malaysia mungkin nasi ambeng kalau kat sini nasi berkat lah macam tu ok so sedap sangat lah aduh guys pastilah ngiler ya kan langsung aja yang buat teman-teman yang dekat selangor merapat 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 cicipi makan nasi ambeng ni dan buat kawan-kawan ni yang dah pernah makan nasi ni boleh komentar kat bawah yang belum makan komentar komentar macam mana penasaran tak dengan melihat Mak Saleh tadi tu dia makan macam sedap sangat tu ok ya itu saja reaksi kali ini buat kawan-kawan semua terima kasih banyak dah tengok video ni sampai selesai dan saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah kirim link dekat saya untuk saya reaction macam tu dan ya jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT dengan apa yang kita nikmati hari ini esok hingga lusa ok cukup sekian saja saya apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati